Medali Wasiat Jilid 15 Karya Chin Yung Jin Yong Ban Kiam membanting Boh Tian ke tanah, katanya dengan gusar, para sute, beruntung sekali akhirnya anak durhaka ini dapat kita tangkap. Masakah kalian sudah pangling padanya waktu semua orang mengamat-amati Ciyok Boh Tian, lapat-lapat mereka masih mengenali dia adalah Ciyok Tiong Giyok, itu anak yang lincah dan nakal di Leng Siausia dahulu. Saking gemasnya segera ada yang mendepak, ada pula yang meludahi Boh Tian. Harap saudara-saudara jangan melukai dia, ujar seorang murid yang berusia agak lanjut. Hasil Tosuko yang gilang-gemilang ini sungguh harus dibuat bersyukur dan diberi selamat. Namun Ban Kiam menggeleng kepala sahuknya, meski bocah ini dapat kita tangkap kembali, tapi tujuh orang sute dan sumoai kita telah jatuh di tangan musuh, sesungguhnya kita lebih banyak rugi daripada untungnya, sambil bicara mereka lantas berjalan ke dalam kelenteng kecil itu. Kelenteng kecil yang sudah bobrok itu adalah kelenteng Totebio, kelenteng Toa Pekong, yang tiada penghuninya, sebab itulah murid-murid Swatsan Pei telah menggunakannya sebagai pos penghubung. Begitulah, orang-orang Swatsan Pei itu lantas mengeluarkan daharan yang tersedia untuk Pek Ban Kiam. Habis itu mereka lantas berunding apa tindakan selanjutnya. Kata Ban Kiam, kita sudah dapat menangkap anak durhaka ini, maka kita harus mengirimnya pulang ke Leng Siausia untuk diserahkan kepada Chiang Bun Jin. Walaupun tujuh orang Sute dan sumoai kita tertawan musuh, ku kira jiwa mereka tidak perlu dikhawatirkan, rasanya orang Tiang Lok Pang takkan berani mengganggu mereka. Sekarang aku akan membagi tugas kepada kalian. Tio Sute, Ong Sute dan Tio Sute, kalian adalah orang selatan, maka boleh tinggal di kota Yang Cio dengan menyamar untuk memata-matai pihak musuh dan memerhatikan keadaan ketujuh Sute dan sumoai kita yang tertawan itu, tapi jangan sekali-kali bertindak sendiri-sendiri, segera Tio, Ong dan Tio bertiga mengiakan. Lalu Pek Ban Kiam menyambung, Ang Ban Ek, Ang Sute, orangnya sangat cerdik, ilmu silatnya juga tinggi, sesudah kalian mengadakan kontak dengan dia, maka kalian harus menurut kepada pesannya. Janganlah kalian mentang-mentang sebagai Suheng, lalu berlagak sehingga membuat nurusan menjadi runyam, ketiga orang itu sangat hormat dan segan kepada Pek Suheng ini, maka berulang-ulang mereka mengiakan lagi. Sekarang kita harus lekas menyeberang ke selatan, lebih dulu kita mengitar ke sana baru kemudian pulang ke Leng Siausia, kata Ban Kiam pula. Walaupun perjalanan menjadi lebih jauh, tapi orang-orang Tiang Lopang pasti tidak menduga jurusan kita tempur ini, dan ucapan ini nyata sekali tanpa tedeng aling-aling ia telah menunjukkan rasa jerinya kepada pihak Tiang Lopang. Dalam pada itu hari sudah mulai gelap. Ban Kiam menghela nafas dan berkata pula, Perjalanan kita ini walaupun telah berhasil membakar Hian Soh Cheng serta dapat menangkap murid Ciok Tiong Giok ini, tapi kita telah kehilangan dua orang Sute yang terbunuh secara penasaran Heng Sute dan lain ditawan musuh pula. Semua ini benar-benar sangat memalukan golongan kita, kalau diusut pokok pangkalnya segalanya adalah lantaran pimpinanku yang tidak becus ini. Tek Suko tidak perlu mencela dirinya sendiri, ujar Hau Yan Ban Sian, seorang Sutenya yang berumur paling tua. Padahal sebab musababnya yang sesungguhnya adalah karena kita semua ini kurang tekun belajar, kita sudah mendapat didikan suhu, tapi dalam perguruan kita selain Hang Suheng dan Pek Suheng berdua yang lain-lain hanya berhasil mendapatkan sedikit bulu dan kulit ajaran suhu saja dan tidak dapat mempelajari intisarinya. Pasarinya, ya, dasar kita ini memang seperti katak di dalam tempurung, kata seorang Sutenya yang berbadan gemuk dan bernama Bun Ban Hu. Di waktu kita saling bertanding di antara kita sendiri di Leng Siausia, kita semua sama menganggap dirinya sendiri sudah jagoan, sudah kampion. Tak terduga setelah berada di dunia luar barulah kita sadar kita ini terlalu pecak. Pek Suheng baru akan berangkat kalau hari sudah gelap, mumpung masih ada waktu dan kita juga lagi iseng, maka diharap Pek Suheng suka menggunakan kesempatan ini untuk memberi petunjuk sejurus dua kepada kami sekalian, para Suheng dan Sutenya serentak bersorak menyatakan setuju. Maka berkatalah Ban Kiam, sebenarnya ilmu silat yang diajarkan tiat ya, ayah, kepada para saudara sedikit pun tiada bedanya seperti apa yang diajarkannya kepadaku, sama sekali beliau tiada pernah pilih kasih. Seperti Hang Suheng, dia lebih giat dan lebih tekun belajar daripadaku, maka kepandainya juga lebih tinggi daripadaku, ya, bahwasannya Suhu tidak pernah pilih kasih. Hal ini kita mengetahui semua, kata Bun Ban Hu, soalnya kita sendirilah yang terlalu bodoh dan tak dapat memahami inti sari ajaran beliau. Baiklah, kepulangan kita ke Leng Siausia ini besar kemungkinan masih akan banyak mengalami rintangan-rintangan, kalau kita bisa tambah sedikit kepandainya akan berarti kekuatan kita bertambah pula, kata Ban Kiam. Nah, Hong Ya Sute dan Bun Sute, kalian boleh coba-coba mulai bergeberak, Tio Sute dan Ong Sute silakan pasang metu di luar. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan hendaklah segera memberitahu, sebenarnya Tio dan Ong berdua sangat ingin menyaksikan latihan para Suheng dan Sute dengan petunjuk-petunjuk dari Pek Suheng. Kesempatan ini biasanya jarang terjadi, tapi mereka justru disuruh meronda di luar, tentu saja dalam hati mereka merasa enggan, tapi mereka juga tidak berani menolak perintah Seng Suheng itu, terpaksa mereka keluar dengan rasa kurang senang. Segera Hou Yan Ban Xin dan Bun Ban Hu menghunus pedang masing-masing dan pasang kuda-kuda. Bun Ban Hu adalah Sute, ia berseru, silakan mulai. Hou Yan Sute dengan memegang pedangnya terbalik, lebih dulu Hou Yan Ban Xin memberi hormat kepada Ban Kim dan berkata, harap Pek Suheng memberi petunjuk-petunjuk seperlunya dan sesudah Pek Ban Kiam mengangguk. Segera Ban Xin memutar pedangnya ke atas terus membuka serangannya, ia menusuk ke bahu kiri Bun Ban Hu. Itulah jurus Loh Ki Heng Xia, ranting pohon bertumbuh miring, dari Swat San Piam Hoat. Kiranya di dalam kota Leng Xiausia banyak tumbuh BW Hoa. Cikal bakal mereka yang menciptakan ilmu pedang itu pun sangat suka kepada bunga BW E, sebab itulah di dalam gerak ilmu pedangnya itu banyak diseling dengan gaya bunga BW E, tangkai BW E, dahan BW E dan sebagainya. Bunga BW E yang bagus biasanya tumbuh dalam keadaan gundul, dahannya jarang-jarang dan tak berdaun, sebaliknya kuntum bunganya lebat dan menggerombol. Sebab itulah ilmu pedang yang dimainkan Ho Yan Ban Xin dan Bun Ban Hu terkadang sangat lambat dan tenang, terkadang cepat dan kerap pula dengan sinar pedang kemiluan sebagai bunga salju yang bertebaran tertiup angin. Dalam pada itu celok boh Tian yang tertutup dan dilemparkan begitu saja di samping ruangan sana itu tiada seorang pun yang menggubrisnya. Sebenarnya perutnya sudah sangat lapar, dalam keadaan Iseng coba-coba ikut menonton latihan ilmu pedang yang dimainkan Ho Yan Ban Xin dan Bun Ban Hu itu. Lue Kang boh Tian sekarang sudah sangat sempurna, hanya saja mengenai ilmu pukulan atau ilmu pedang dan sebagainya sama sekali ia tidak becus, namun ilmu silat umumnya harus menggunakan lue Kang sebagai dasar, ilmu pukulan dan lain-lain hanya gerakan yang dikerahkan oleh tenaga dalam itu. Karena di waktu kecilnya boh Tian sering berburu binatang dan menangkap burung, maka pada dasarnya gerak-geriknya sudah gesit dan cekatan. Sejak dia berhasil pula melatih Lohan Hoke Mo Kang yang berasal dari boneka-boneka itu, maka tokoh-tokoh kelas 1 seperti P.W.E. Hek Chiok atau Chia Yan Hek sekalipun juga bukan tandingannya lagi. Setelah mengikuti sejenak pertandingan dan serang-menyerang antara Ho Yan Ban Xin dan Bun Ban Hu itu, ia menjadi ketarik dan merasa dirinya juga bisa. Ia merasa serang-menyerang kedua orang itu seperti permainan anak kecil saja, sudah terang satu tusukan asal disorong maju sedikit lagi tentu akan mengenai sasarannya, tapi justru tenaga penyerangnya sudah habis dikerahkan dan terpaksa hanya mencapai jarak tertentu saja dan gagal mengenai lawannya. Boh Tian pikir mungkin karena mereka adalah sesama saudara seperguruan dan hanya latihan saja, maka dengan sendirinya tidak saling menyerang dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba terdengar P.W.E. Ban Kiam membentak berhenti dulu lalu ia maju ke tengah, ia ambil pedangnya Ho Yan Ban Xin dan memberi contoh, katanya, tusukanmu barusan ini kalau disorong maju dua senti lagi tentu sudah memperoleh kemenangan. Boh Tian menjadi senang karena apa yang dikatakan P.W.E. Ban Kiam itu cocok benar dengan pikirannya tadi, tapi mengapa penyerangnya itu sengaja tidak mau menusuk dengan lebih maju sedikit? Sementara itu kelihatan Ho Yan Ban Xin telah mengangguk dan menjawab, petunjuk T.W.E. Ban Kiam memang tepat. Cuma serangan Xiao Tebarusan ini telah dilakukan dengan sekuatnya dan sampai di sini tahu-tahu tenaga dalam sudah habis dikerahkan sehingga susah disorong maju lebih jauh lagi, Ban Kiam tersenyum, katanya, untuk mencapai tenaga dalam yang kuat memang bukan latihan dalam satu dua hari saja. Luwakang yang ku pelajari pada hakikatnya juga tiada bedanya dengan luwakang yang dipelajari para seti. Namun demikian, kekurangan tenaga dalam masih dapat dibantu dengan menggunakan perubahan-perubahan ilmu pedang. Sesungguhnya luwakang golongan kita juga tiada sesuatu yang luar biasa, dibandingkan luwakang golongan lain seperti Xiao Lin Pei, Go Bi Pei, Butong Pai, Kun Lun Pei. Meski masing-masing golongan mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri, tapi sejarah golongan kita masih terlalu muda sehingga tak dapat membandingi golongan-golongan yang bersejarah ratusan tahun itu. Namun begitu ilmu pedang golongan kita sesungguhnya dapat dikatakan tiada bandingannya di dunia ini. Maka dari itu dikala berhadapan dengan musuh hendaklah para sute menggunakan keunggulan pihak sendiri untuk menyerang kelemahan musuh, janganlah mengadu tenaga dalam dengan orang, tapi gunakanlah perubahan-perubahan ilmu pedang kita yang hebat ini untuk merebut kemenangan. Para sutenya sama mengangguk dan membenarkan analisis Seng Suheng yang ternyata tepat sekali itu. Kiranya ketua Suat San Pei yang sekarang, Witek Sian Sing Pek Acu Chai, yaitu ayahnya Pek Ban Kiam, pada waktu kecilnya secara kebetulan telah minum obat mukjizat sehingga tenaga dalamnya mendadak maju sangat pesat dan dapat menandingi latihan orang selama 40-50 tahun. Sebenarnya Lwakang Suat San Pei itu tidak dapat menandingi golongan lain, tapi Pek Acu Chai telah mengambil jalan lain yang lebih cepat sehingga tenaga dalamnya menjadi lebih tinggi malah dibandingkan tokoh-tokoh Syauling Pei, Butong Pei dan lain-lain. Sudah tentu obat mukjizat begitu hanya bisa diketemukan secara kebetulan dan tak dapat dicari. Walaupun tenaga dalam Pek Acu Chai sendiri sangat kuat tapi anak muridnya yang berjumlah tidak sedikit itu justru lemah dalam hal Lwakang. Dasar watak Witek Sian Sing itu memang suka unggul, maka selamanya ia tidak menjelaskan titik kelemahan golongannya sendiri kepada para muridnya. Anak muridnya yang hidup terpencil di pegunungan bersalju itu karena kurang penerangan lantas menganggap ilmu pedang dan luwakang golongannya tersendiri terhitung nomor wahid di kolong langit ini. Baru sesudah mereka berulang-ulang terjungkal di daerah Tionggoan, sekarang Pek Ban Kiam secara terus terang telah menguraikan titik kelemahan golongannya sendiri dan barulah mereka sadar semuanya. Begitulah Pek Ban Kiam lantas memberi petunjuk-petunjuk tentang di mana letak kehebatan perubahan ilmu pedang Swatsan P itu sejurus demi sejurus. Sesudah Hou Yan Ban Sian dan Ban Ban Hu, lalu berganti pula dua orang sutenya yang lain. Kemudian Hou Yan Ban Sian dan Bun Ban Hu disuruh menggantikan Tio dan Ong yang pasang metu di luar itu. Ilmu pedang yang dimainkan orang-orang Swatsan P itu sebenarnya tidak banyak bedanya satu sama lain. Dasar Tio Boh Tian memang pintar, pondamen tenaga dalamnya sudah sangat kuat pula, ditambah lagi Pek Ban Kiam telah memberi petunjuk-petunjuk dengan sungguh-sungguh yang diikuti Tio Boh Tian dengan saksama. Maka sampai dengan pasangan ketujuh dari pertandingan anak murid Swatsan P itu, dari tujuh puluh dua jurus Swatsan P itu telah dipahami seluruhnya oleh Tio Boh Tian, walaupun nama-nama dari jurus-jurus ilmu pedang itu tak teringat dengan lengkap, intisari dari perubahan-perubahan ilmu pedang itu pun susah dipahami seketika, tapi bila mana diserang lawan, maka Kero menangkis dan Kero balas menyerang sudah tercakup di dalam rekaannya, bahkan ilmu pedang yang diareka itu jauh lebih bagus dan jitu daripada murid-murid Swatsan P itu, sebaliknya cocok sekali dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pek Ban Kiam kepada sute-sutenya. Terkadang apa yang direka oleh Tio Boh Tian itu juga agak bodoh, ilmu pedang yang digunakan murid Swatsan P itu ada lebih bagus daripada rekaannya, dan petunjuk yang diberikan Pek Ban Kiam juga lebih bagus setingkat lagi. Jika demikian, maka ini berarti Tio Boh Tian sudah lebih mendalami satu jurus ilmu pedang itu. Begitulah dengan asik sekali semua orang mencurahkan perhatian dalam mempelajari ilmu pedang, yang belajar lupa lelah, yang menonton lupa lapar, sehingga semua murid Swatsan P itu selesai latihan, Swatsan Kiam Hoat itu telah dimainkan beberapa kali secara berulang-ulang oleh anak murid Swatsan P, maka Tio Boh Tian juga telah paham hampir seluruhnya dari ilmu pedang itu. Diam-diam Boh Tian juga heran, sudah begitu lama orang-orang ini melatih ilmu pedang, mengapa permainan mereka sedemikian jelatnya, sudah terang jurus-jurus ilmu pedang ini sangat gampang, tapi mereka justru tidak dapat melakukannya dengan jitu, ia tidak tahu bahwa Lohan Hok Mokeng yang telah dipelajarinya dari boneka-boneka itu adalah semacam luwakang mahat tinggi dari Siaulimbe yang merupakan ikhtisar atau saripati dari ilmu silat Siaulimbe yang paling dalam. Dengan memiliki pengetahuan luwakang yang tinggi itu, terhadap setiap ilmu silat umumnya adalah laksana orang memandang bumi dari puncak gunung, segala apa dapat dilihatnya dengan jelas dan boleh dikata tiada artinya lagi baginya. Selagi Boh Tian termenung-menung sendiri, tiba-tiba terdengar Pek Ban Kiam menghela napas panjang sambil melemparkan pedangnya. Keruan para sutenya saling pandang dengan heran, mereka tidak paham apa maksud Seng Suheng dengan menghela napas panjang dan membuang pedangnya itu. Tertampak sorot mata Pek Ban Kiam kemudian beralih kepada Cilk Boh Tian yang mendoprok bersandar di pilar sana, dengan muka muram dan suara serak ia berkata, Sejak bocah ini masuk perguruan kita, hanya dalam waktu 2-3 tahun saja dia sudah dapat memahami inti sari ilmu silat gelolongan kita, walaupun kekuatannya masih kalah daripada para paman gurunya yang sudah belajar belasan tahun, tapi dalam hal kecerdasan dan perubahan-perubahan gerak menurut keadaan dia ada lebih pintar, hal ini cocok benar dengan ilmu pedang kita yang memang mengutamakan kegesitan dan perubahan-perubahan cepat. Sebab itulah Hang Suko menaruh harapan sangat besar kepadanya, bahkan Chiang Bun Jin sendiri juga menunjukkan perhatian dan berharap dia yang akan mengembangkan kejayaan golongan kita. Tapi, siapa duga, ai, et, ai, berulang-ulang ia menghela nafas panjang sampai 3 kali, betapa rasa sayang dan menyesalnya kentara sekali pada wajahnya itu. Hendaklah maklum bahwa Gihan Sepakpek Ban Kiang bukan cuma ilmu silatnya saja yang tinggi, bahkan pengalaman dan pengetahuannya juga sangat luas. Sesudah menyaksikan latihan-latihan sutenya itu, ia merasa semua sute itu terbatas oleh bakat pembawaan masing-masing, biar betapapun giatnya mereka berlatih juga susah mendapat tingkatan tertinggi. Ia menjadi teringat kepada nasib golongannya sendiri yang tiada mempunyai ahli waris yang baik maka ia sangat menyesal. Mestinya Tsiok Bohtian seorang pemuda pilihan yang jarang terdapat, tapi anak muda itu justru tidak baik kelakuannya, sebab itulah ia menghela nafas dan bersedih mengingat nasib golongan Swatsan Pei Kelak. Tsiok Bohtian menjadi terharu juga ketika melihat sorot Metapek Ban Kiang yang memandang ke arahnya itu penuh kasih sayang padanya, walaupun tidak paham kandungan hati tokoh Swatsan Pei itu tapi diam-diam timbul juga rasa terima kasihnya. Begitulah suasana dalam kelenteng sunyi itu untuk sekian lamanya menjadi sunyi senyap. Selang sebentar, mendadak Pek Ban Kiang menggunakan ujung kaki kanan untuk menutup gagang pedang yang dilemparkan ke lantai tadi, kontan pedang itu lantas mencelat ke atas dan kena dipegangnya. Dengan perlahan-lahan ia menuju ke pelataran. Tiba-tiba ia berseru, sobat dari manakah itu, silakan turun saja untuk bicara para murid Swatsan Pei menjadi terperanjat. Serempak mereka menduga tentu orang-orang Tiang Lok Pang yang telah datang. Anehnya mengapa Hong Yan Ban Sian dan Bun Ban Hou yang menjaga di luar itu sama sekali tidak memberi tanda bahaya apa-apa? Datangnya musuh juga sama sekali tak bersuara, mengapa Pek Suko dapat mengetahui? Selagi semua orang berkebat-kebit, terdengarlah suara jatuhnya benda yang perlahan, tahu-tahu di tengah pelataran sana sudah bertambah dua orang. Yang satu berbaju hitam mulus, yang lain adalah wanita yang berpakaian putih mulus. Kedua orang itu sama-sama membawa pedang yang terselit di punggung mereka, di waktu melompat turun mereka hanya mengeluarkan suara yang perlahan, hal ini sudah menang angin lebih dulu, ditambah lagi kedua orang sama-sama gagah dan cantik sehingga membuat kesengsem setiap orang yang melihatnya. Segera Pek Ban Kiam memberi hormat dan berseru pula, kiranya adalah Chiyok Cheng Chu dan Nyonya dari Hian Soh Cheng yang telah datang. Suami istri yang datang ini memang benar adalah Chiyok Jing dan Bin Ju. Wajah Chiyok Jing tampak bersenyum simpul, ia membalas hormat dan berkata, Pek Suheng telah berkunjung ke tempat kami, kebetulan kami suami istri tiada di rumah dan tidak memberi penyambutan yang layak, untuk ini hendaklah suka memberi maaf. Anak murid Suat Sanpei yang pernah bertemu dengan Chiyok Jing di Hau Kam Cip Tempo hari semuanya telah tertawan di markas Tiang Lopang, sedangkan rombongan ini tiada yang kenal suami istri itu, maka mereka menjadi tergetar ketika mendengar yang datang ini adalah Chiyok Jing bersama istrinya. Pikir mereka, kami sudah membakar perkampungannya, entah mereka sudah tahu atau belum tak terduga Pek Ban Kiam lantas bicara secara terus terang saja, katanya, kunjungan kami ke Tionggoan ini adalah untuk mencari putramu, karena putramu tidak diketemukan, dalam gusarnya aku telah membakar kampung kediamanmu, wajah Chiyok Jing yang tersenyum itu sama sekali tidak berubah demi mendengar keterangan itu. Sahutnya, perkampungan kami itu memangnya tidak bagus bangunannya, kalau Pek Suheng merasa tidak suka dan telah mewakilkan si auto membakarnya, hal ini menjadi kebetulan malah. Untuk mana aku mengucapkan banyak terima kasih atas kemurahan hati Pek Suheng yang telah sudi menyingkirkan dulu semua penghuni rumah sehingga tiada satu ekor ayam atau itik yang terbakar mati, ini menandakan hati Pek Suheng yang welas asih patut dipuji, pelayan dan penjaga kediaman Chiyok Cheng Chu itu toh tiada berdosa, kami mana boleh sebarangan membuat susah orang lain? Buat apa Chiyok Cheng Chu mesti berterima kasih segala sahut ban kiam? Para kesatria Swat San Pei sesungguhnya sangat sayang kepada putraku itu, cuma sayang anak itulah yang tidak genas sehingga sangat mengecewakan harapan Pek Lo Chiyampua, Hang Suheng dan Pek Suheng, sungguh kami merasa terima kasih dan malu pula, demikian kata Chiyok Jing. Apakah Pek Lo Chiyampua baik saja? Begitu pula tentunya Pek Lo Chiyan, nyonya besar Pek, Ibu Pek Ban Kiam habis berkata bersama seng istri mereka sama membungkuk tubuh sebagai tanda menghormat kepada ayah dan ibunya Pek Ban Kiam. Ban Kiam membalas hormat itu, sahutnya, atas doa Chiyok Cheng Chu berdua, ayah sendiri dalam keadaan baik saja, sedangkan ibu berhubung dengan perkara putramu itu, sekarang beliau tidak berada di lengsia usia lagi, sampai di sini, tertampaklah air mukanya yang menyesal dan sedih. Pek Lo Chiyan berkepandaian tinggi dan berbudiluhur, selama hidup beliau banyak melakukan kebajikan, siapa orangnya di dunia Kang Owi yang tidak kagum padanya, kata Chiyok Jing. Sekali ini beliau hanya keluar sekadar berlibur, tentulah keadaan beliau akan baik-baik dan sehat walafiat. Banyak terima kasih atas pujian Chiyok Cheng Chu, semoga dengan demikianlah adanya, sahut Ban Kiam. Cuma saja usia ibu sudah lanjut, sekarang berkelana pula di Kang Owi, sebagai anak mau tak mau ikut berkhawatir juga, ini menandakan kebaktian Pek Su Heng yang terpuji, ujar Chiyok Jing. Sebagai anak orang harus berbakti kepada orang tua, sebagai orang tua wajib mendidik putra-putrinya, semua ini adalah sifat manusia yang umum. Sekalipun kelakuan putra-putrinya tidak pantas, di samping menyesal, sebagai orang tua terpaksa hanya dapat memberi ajaran lebih keras saja kepada anak-anaknya, Chiyok Cheng Chu adalah tokoh yang dihormati dan disedani orang-orang bulin, kalau tidak salah dipendopohian Chiyok Cheng kalian tergantung sebuah figura besar yang bertuliskan Oh Pek Kun Beng, hitam atau putih harus dibedah-bedakan secara tegas. Entah betul tidak adanya figura itu betul, sahut Chiyok Jing. Tapi entah figura bertuliskan empat huruf itu sekarang berada di mana sudah kubakar, sahut Ban Kiam. Bagus kata Chiyok Jing. Putraku adalah murid Swatsan Pei kalian, jika melanggar peraturan perguruan adalah seharusnya mendapat hukuman setimpal dari pimpinan dan gurunya, apakah akan dihajar atau dibunuh. Sebagai orang tua kami tak dapat ikut campur, ini adalah peraturan bulin yang tak bisa diganggu-gugat. Untuk ini waktu di Hau Kam Cip Tempo hari kami pernah menyerahkan pedang hitam putih kepada kawan-kawanmu dengan pernyataan kami akan menggiring anak durhaka itu keleng siausia untuk menukar sepasang pedang kami itu. Bukankah kejadian ini juga telah diketahui oleh Pek Su Heng tentang sepasang pedang hitam putih itu Pek Ban Kiam memang sudah mendapat tahu dari Heng dan Chiyong, Kua Ban Kin dan lain-lain. Diketahui pula bahwa sepasang pedang itu telah dirampas orang di tengah jalan, perampas pedang itu kemungkinan adalah tokoh-tokoh yang disedani orang-orang bulin, yaitu Tian Kisu Chiyayan Hek. Sekarang didengarnya Chiyok Jing menyinggung tentang sepasang pedangnya, tanpa terasa mukanya menjadi merah. Sahutnya kemudian, ya, betul. Cuma pedang kalian itu tiada kami bawa, kelak pasti akan kami aturkan kembali dengan baik, hahaha. Ucapan Pek Su Heng ini sungguh terlalu memandang enteng kepadaku ini, seru Chiyok Jing dengan tertawa. Kalian sekarang telah meringkusan aku, di samping itu senjata kami itu ditahan pula dan tak dikembalikan, apakah ada peraturan demikian di dalam dunia persilatan habis bagaimana kalau menurut pendapat Chiyok Cheng Chu tanya Ban Kiam. Ucapan seorang laki-laki sejati, biar bagaimanapun takkan ditarik kembali, kata Chiyok Jing. Maka dari itu hanya ada satu di antara dua, inginkan anak harus kembalikan pedang, bila menahan pedang harus melepaskan anakku. Sebenarnya Pek Ban Kiam adalah seorang tokoh terkemuka, bahwasannya sepasang pedang hitam putih telah direbut orang, memangnya dia merasa malu terhadap Chiyok Jing, maka pantasnya dia tidak boleh putar lidah dan menang sendiri. Tapi dia juga pernah bertukar pikiran dengan Heng Ban Chiyok dan Sute-Sute yang lain, menurut perkiraan mereka bukan mustahil secara diam-diam. Chiyok Jing telah bersekongkol dengan Chiyayan Hek, lebih dulu Chiyok Jing pura-pura menyerahkan pedang-pedang pusaka mereka sebagai jaminan, lalu minta Chiyayan Hek mencegat di tengah jalan dan merebutnya kembali. Apalagi Chiyok Tiong Giyok telah menyebabkan kematian putri tunggal kesayangannya itu, sekarang anak muda yang merupakan biang keladi dari segala peristiwa menyedihkan ini sudah tertangkap, sudah tentu Ban Kiam tidak rela melepaskannya begitu saja hanya karena ucapan Chiyok Jing tadi. Begitulah, sesudah berpikir sejenak lalu ia berkata, permintaan Chiyok Cheng Chu itu Chai Ha tidak berani memutuskannya sendiri, harap Chiyok Cheng Chu suka memaafkan. Tentang sepasang pedang kalian itu pendek kata adalah tanggung jawabku Pek Ban Kiam ini. Bila orang si Pek ternyata tidak mampu mengembalikan sepasang pedang hitam putih itu, biarlah aku akan datang ke kediaman Chiyok Cheng Chu dan menggorok leherku di depan kalian untuk menebus dosa, pernyataan Pek Ban Kiam ini cukup tegas dan tanpa tawar-menawar lagi. Chiyok Jing cukup kenal siap Pek Ban Kiam, yaitu seorang kesatria yang selalu pegang janji, kata-kata sesuai dengan perbuatan. Sekarang dengan tegas Ban Kiam telah menanggung sepasang pedangnya dengan jiwa sendiri, maka mau tak mau dia harus memercayainya. Namun demikian dengan jelas dilihatnya putra kesayangan mereka meringkuk di lantai yang kotor itu, betapapun ia tidak tega membiarkannya dibawa pulang orang-orang Suwon sampai. Lebih-lebih Bin Ju, sejak berada di dalam kelenteng itu pandangannya tidak pernah meninggalkan lagi tubuh si Boh Tian. Dia sudah berpisah sekian lamanya dengan putra kesayangannya, sekarang dapat bertemu di tempat yang jauh ini, sungguh ia sangat ingin menubruk maju untuk memeluknya. Sedari tadi air matanya sudah berlinang-linang dan hampir-hampir menetes, apa yang dikatakan Pek Ban Kiam sama sekali tak digubris olehnya. Cuma saja ia selalu tunduk kepada segala keputusan seng suami, maka dia tidak ikut bicara melainkan tetap berdiri di samping Cheok Jing. Maka Cheok Jing telah menjawab, ah, ucapan Pek Suheng terlalu sungguh-sungguh, hanya sepasang senjata kami itu terhitung apa? Mana boleh dipersamakan dengan badan Pek Suheng yang berharga? Hanya saja sebagai orang kangong segala apa kita mengutamakan keadilan. Sekalipun ilmu pedang Swat Sanpei sangat hebat dan orangnya berjumlah banyak, tapi juga tidak boleh berbuat sesukanya, sudah mau pedangnya, ingin orangnya pula. Nah, Pek Suheng, sekarang juga bocah ini akan kami bawa pulang saja, bicara sampai di sini, tiba-tiba pundak kirinya sedikit bergerak, ini adalah isyarat kepada istrinya agar lolos pedang dan menyerang bersama. Benar juga, segera pandangan semua orang menjadi silau oleh gemerdepnya sinar pedang, tahu-tahu ujung pedang Cheok Jing dan Bin Chu sudah menusuk ke arah Pek Ban Kiam. Kira-kira belasan senti di depan dada sasarannya, mendadak kedua pedang itu berhenti serentak. Silakan, Pek Suheng seru Cheok Jing. Nyata, sebagai tokoh terkemuka mereka suami istri tidak ingin menyerang secara mendadak di kalap pihak lawan belum siap-siaga. Kalau Pek Ban Kiam tidak meloloskan pedang untuk menangkis, maka tusukan mereka itu pun tidak diteruskan ke depan. Dengan sorot matanya yang tajam, Pek Ban Kiam menatap ujung pedang lawannya, mendadak ia melangkah maju setengah tindak. Segera Cheok Jing dan Bin Chu menarik mundur pedang mereka, jarak ujung pedang dengan dada sasarannya tetap belasan senti jauhnya. Tapi mendadak Ban Kiam meluncur satu tindak ke belakang, ketika kedua pedang Cheok Jing dan Bin Chu ikut menjuju maju, maka terdengarlah suara tering-tering dua kali, Pek Ban Kiam sudah melolos pedangnya dan telah balas menyerang malah. Tiga batang pedang seketika menjangkitkan suatu lingkaran sinar yang kemiluan. Pedang yang digunakan Cheok Jing mestinya berwarna hitam mulus, tapi karena pedang itu sudah diserahkan kepada orang Suat Sanpei sebagai jaminan bersama pedang istrinya, maka sekarang yang dia pakai adalah sebatang pedang biasa. Biasanya orang-orang Suat Sanpei sangat mengagumi ilmu pedang Pek Suko mereka yang hebat, sekarang mereka berpendapat biarpun dikerubut orang dua juga seng suheng akan lebih unggul. Maka mereka hanya menonton di samping saja dengan pedang perhunus. Semula tertampak serangan-serangan Cheok Jing dan Bin Chu yang dapat bekerja sama dengan sangat baik itu dilakukan dengan lambat, tapi makin lama makin cepat sehingga sesudah 50 jurus lebih jurus-jurus serangan suami istri itu susah dibedakan lagi. Sebaliknya yang dimainkan Pek Ban Kiam adalah Suat San Kiam Hoat yang meliputi 72 jurus itu. Ilmu pedang yang pasti dipelajari setiap murid Suat Sanpei ini tampaknya tiada sesuatu yang luar biasa, tapi di bawah permainan Pek Ban Kiam ternyata tidak kalah lihainya. Daripada ilmu pedang Cheok Jing berdua, baik bertahan maupun balas menyerang dapat dilakukan dengan tepat dan menimbulkan daya tekanan yang hebat kepada lawan. Di dalam kelenteng kecil itu hanya tersulut sebatang lilin saja, sinarnya agak guram sehingga menambah seramnya suasana pertempuran itu. Tadi waktu Cheok Jing dan istrinya tiba, segera Cheok Boh tidak dapat mengenali Bin Chu adalah si wanita cantik berhati luhur yang pernah memberi uang kepadanya di Hau Kam Cip Tempo dulu. Begitu datang suami istri itu lantas tiada hentinya bicara dengan Pek Ban Kiam, menyusul ketiga orang lantas lolos pedang dan bertempur sehingga tiada memberi kesempatan kepada Cheok Boh Tian untuk menyapa dan bicara. Sedangkan apa yang dipercakapkan Cheok Jing dan Pek Ban Kiam tadi juga tak dipahami Cheok Boh Tian, hanya lapat-lapat diketahuinya Cheok Jing telah minta kembali sepasang pedang kepada Pek Ban Kiam, selain itu mengenai diri seorang anak apa, cuma sama sekali tak terduga olehnya bahwa yang dimaksudkan itu justru adalah Cheok Boh Tian sendiri. Tadi juga telah disaksikan latihan ilmu pedang dari murid-murid Swat San Pei, sekarang dilihatnya pula Cheok Jing bertiga melolos pedang dan bertanding pula, ketiga orang tidak saling membentak atau memaki, sikap mereka pun ramah tamah saja, maka disangkanya mereka juga sedang latihan saja seperti tadi. Sejenak kemudian ia lantas memerhatikan pula ilmu pedang yang dimainkan Cheok Jing dan istrinya. Segera dapat diketahuinya bahwa ilmu pedang ketiga orang itu ternyata sangat berbeda. Gerakan Cheok Jing sangat kuat dan tangkas, sebaliknya binju lemah gemulai. Jurus ilmu pedang yang dimainkan suami istri itu adalah sama, tapi yang satu keras dan yang lain lunak, yang satu yang positif, dan yang lain im, negatif, yang satu cepat dan yang lain lambat, tenaga dalam yang digunakan berlawanan satu sama lain. Tapi bila ketemu dengan pedang Cheok Ban Kiam, segera jurus pedang suami istri itu tampaknya dapat bekerja sama dengan sangat rapat dan dua menjadi satu. Maklum bahwa suami istri Cheok Jing dan binju yang telah menikah selama 20 tahun itu tidak pernah berpisah barang satu hari pun, juga tiada pernah absen satu hari tidak berlatih pedang, maka ilmu pedang mereka sudah boleh dikatakan mencapai dua raga satu pikiran. Dalam hal permainan berganda pedang, di dunia perselatan sudah tiada bandingannya lagi. Tentang teori ilmu pedang yang mendalam itu sudah tentu Cheok Boh Tian tidak paham, tapi Lue Kang yang telah dimilikinya sekarang adalah sangat aneh. Lebih dulu ia melatih Lue Kang maha dingin dari sesuatu orang, kemudian mendapat ajaran Lue Kang maha panas dari Chia Yan Hek, akhirnya melalui Lohan Hock Mo Kang yang merupakan Lue Kang yang paling sempurna itu sehingga kedua macam Lue Kang dingin dan panas semula dapat dilebur menjadi satu. Ilmu pedang Cheok Jin dan Bin Ju sebenarnya dimainkan dengan Lue Kang Im dan Yang yang tidak sama. Maka Cheok Boh Tian hanya menonton sebentar saja lantas seperti menyadari sesuatu, pikirannya, aneh, ilmu pedang mereka ini aku dapat memainkannya semua, tapi entah sejak kapan aku telah mempelajarinya karena merasa ilmu pedang yang dimainkan ketiga orang itu ia sendiri pun bisa, Maka Cheok Boh Tian menjadi girang tak terkatakan. Tidak lama kemudian ia lantas tahu juga bahwa dengan satu lawan dua keadaan Pek Ban Kiam lebih lemah dan mulai terdesak. Kiranya ilmu pedang dan tenaga dalam Cheok Jin suami istri masing-masing sebenarnya sama kuatnya, tapi sekarang mereka berdua mengerubut Pek Ban Kiam seorang, dengan sendirinya Ban Kiam kewalahan, Cuma dalam ilmu pedang Ban Kiam itu ada suatu arus tenaga yang ganas dan liai, dasar Bin Ju memang lemah lembut, di waktu menyerang selalu memberi kelonggaran, sebab itulah mereka bertiga dapat bertarung sampai sekian lamanya. Padahal walaupun Bin Ju kelihatan lemah gemulai, tapi dalam hal ilmu pedang sebenarnya sedikit pun tidak di bawah suaminya. Begitulah, maka sesudah beberapa puluh jurus, beruntun-runtun tep Ban Kiam dua kali hampir dimakan ujung pedang Bin Ju. Diam-diam Ban Kiam mengeluh. Namun dasar wataknya memang keras, sekalipun dia mesti binasa di bawah pedang Cheok Jin suami istri juga dia pantang menyerah, Maka dengan mati-matian ia masih terus bertahan. Selang sejenak pula, sekarang beberapa orang Swatsan Pei sudah mulai mengetahui keadaan Seng Suheng yang payah itu. Segera seorang di antaranya berteriak, Hi, dua orang mengerubut satu orang, huh, tidak tahu malu. Cheok Cheng Chu, jika kau berani silakan bertempur satu lawan satu dengan Pei Suko saja, Kalau ingin main keroyokan terpaksa kami juga akan menerjang maju semua namun Cheok Jin hanya tersenyum saja, Sahutnya sambil kerjakan pedangnya, apakah Hang Hwe Sin Leong Hang Ban Li Hang Suheng berada di sini? Kalau Hang Suheng berada di sini dia boleh main berganda bersama Pei Suheng dan kita berempat boleh coba-coba mengukur ilmu pedang masing-masing, Terang sekali maksudnya hendak mengatakan bahwa di antara anak murid Swansan Pei sebanyak itu, Selain Hang Hwe Sin Leong Hang Ban Li, Maka yang lain-lain pasti tidak mampu main ganda bersama Pei Ban Kiam untuk melawan mereka suami istri. Padahal Cheok Jing juga tahu bahwa dengan suami istri mereka mengerubut Pei Ban Kiam seorang terang mereka lebih kuat dan sebenarnya juga tidak pantas menurut peraturan Kang Hwe. Tapi sekarang urusan menyangkut mati hidup putra kesayangannya, Kalau anak muda itu sampai dibawa pulang ke Leng Siausia, maka terang pasti akan dihukum mati. Demi untuk menyelamatkan putranya itu, saat inilah suatu kesempatan yang paling baik, Walaupun kelak akan dicerca sesama orang bulim tentang mereka main kerubut dua lawan satu dan bukan perbuatan kesatria sejati, Terpaksa mereka tak peduli lagi. Apalagi di dalam kelenteng ini di pihak Swansan Pei masih ada belasan orang lagi, Keadaan demikian pun boleh dikatakan mereka suami istri melawan belasan orang musuh. Ada pun soal kepandayan orang-orang Swansan Pei yang lain itu terlalu rendah untuk dapat melawan mereka, Adalah salah pihak Swansan Pei sendiri, Siapa sih yang suruh Swansan Pei mendidik murid-murid segoblok itu di lain pihak Pei Ban Kiam menjadi gusar ketika mendengar Chiyok Jing menyebut nama Hong Hwe San Leong Hang Ban Li. Pikirnya, justru Hang Suko telah kehilangan sebelah lengannya gara-gara perbuatan putramu yang durhaka itu, Sekarang kau masih coba-coba menyebut namanya dan ingin bertanding dengan dia. Pertandingan di antara jago-jago kelas tinggi sebenarnya tidak boleh lina sedikit pun, Apalagi memencarkan pikirannya. Memangnya Pei Ban Kiam sudah terdesak, Dalam gusarnya itu gerak pedangnya menjadi lambat, Saat itu ia sedang menyerang, Tapi Chiyok Jing sempat menangkisnya dan segera dapat dilihatnya pula lubang kelemahan Ban Kiam itu, Ia kerahkan tenaga dalam kebatang pedang dan sekuatnya menekan pedang lawan. Insaf keadaan yang berbahaya itu cepat Ban Kiam hendak menggeser ke samping, Namun lubang kelemahan yang hanya terlintas dalam sekejap saja itu sudah digunakan oleh Bin Zhu dengan baik. Tahu-tahu ujung pedangnya sudah menyambar tiba dan tepat menjurus ke dada pek Ban Kiam. Ban Kiam tahu serangan ini tak bisa dihilangkan lagi dan pasti akan menembus dadanya, Maka ia pejamkan matu dan terima nasib. Tak terduga ujung pedang Bin Zhu hanya ditujukan kira-kira belasan senti berada di depan dadanya, Lalu ditariknya kembali segera. Berbareng mereka suami istri lantas melompat mundur, Mereka menyimpan kembali pedang masing-masing dan berdiri tegak tanpa bicara.